Intro Dilansir dari republika.co.id Habib Zen Umar mundur dari mustasyar PBNU Ini alasannya Habib Zen Umar bin Smith menyatakan mundur dari jabatannya Sebagai salah satu mustasyar PBNU Untuk periode kepengurusan saat ini Mustasyar adalah jajaran Dewan Penasehat Syurya Posisi ini biasanya terdiri atas para ulama sepuh NU Yang tidak hanya dituakan dalam konteks usia Tetapi juga kedalaman ilmu pengetahuan agama dan spiritualnya Dalam pernyataan tertulisnya Yang ditujukan kepada seluruh pengurus DPP, DPW dan DPC Robito Alawi Habib Zen Umar Mengatakan bahwa posisi itu merupakan kehormatan yang harus dijaga Ia mengaku Mengundurkan diri dari jabatannya karena Menyikapi perkembangan dan langkah-langkah PBNU Yang selama kepengurusan saat ini Saya membuat pendapat Ada hal-hal yang tidak sejalan dengan aspirasi umat Islam Lebih-lebih seringnya pengurus PBNU mengeluarkan Pernyataan-pernyataan yang kurang bijak Demikian pernyataan Habib Zen dalam keterangan rilis yang diterima Republika Rabu 6 Maret Pernyataan-pernyataan tersebut menurutnya telah menimbulkan reaksi dan kegaduhan Di kalangan umat Islam serta pihak lainnya Sehingga hal itu dinilai dapat merugikan wibawa organisasi Selain itu sebagai mustasyar Habib Zen mengungkapkan bahwa ia juga tidak dapat berfungsi dengan benar dalam memberikan saran dan nasihat kepada organisasi ini Karena itu dengan pertimbangan yang panjang Habib Zen memutuskan untuk mengajukan surat pengunduran diri sebagai mustasyar PBNU terhitung Sejak 5 Maret 2019 Meskipun begitu Ketua Umum Rabi Toh Alawiyah ini mengatakan akan tetap menjalin surat rahim dengan para kiai, masyayih, ulama, para pimpinan pondok pesantren di lingkungan NO Ia juga akan tetap menjalin surat rahim dengan berbagai lembaga dakwah maupun pimpinan organisasi masyarakat Islam Sehingga kata dia terjalin saling pengertian dengan baik Semoga kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah SWT Dan diberikan kemampuan untuk mengatakan yang hak walaupun hal itu pahit katanya Sebelumnya Munas Alim Ulama NO di Banjar Jabar telah menghasilkan salah satu keputusan yang menimbulkan kegaduhan Hal itu terkait larangan penyebutan kata kafir kepada non-muslim Hal itu kemudian memancing reaksi dari kalangan umat Islam Hal itu kemudian memancing reaksi dari kalangan umat Islam Hal itu kemudian memancing reaksi dari kalangan umat Islam